poskyo hai sekarang saya udah di rumah sama dia pertama kali nih ada paula juga tapi dia lagi bersihin itu tuh habis disunat poskyo aduh rame banget ini saya gak buat klarifikasi sih ngomong ajalah sedikit ya saya bilang seperti ini supaya keluarga saya itu gak mikir macam-macam aja maksudnya kasihan lah kalau baca-baca komen tuh paula suka kepikiran lah oke poskyo saya coba jelasin dulu capek deh oke jadi kejadiannya itu seperti ini jadi bermula dari piano saya tutup dulu ya takut banyak suara oke jadi bermula piano sih ngajakin saya jalan poskyo habis itu yah sudah lah saya jalan sama dia nah bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit huh tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor dan itu mepet kita lagi jalan dan dia mepet kita sih dan itu bahaya banget ya saya lagi bawa anak lagi dan dia tiba-tiba minta uang sama saya ampun kalau misalkan boskyo ada di posisi saya waktu itu mungkin akan persepsi beda banget sih melihat kejadian ini dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong dari cara dia minta itu enggak banget sih jadi saya bilang apa ya ketika kita tidak di posisi orang tersebut susah sih untuk bisa apa melihat kejadian yang sebenarnya ya dan waktu itu saya juga enggak marah kok saya bilang pak bukan dengan cara seperti ini ya saya bilang jangan enggak baik saya bilang dan itu enggak marah-marah hari ini udah saya lanjut lagi emm saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama piano dia teriak di belakang baik minta uang im im minta uang saya lihat dia masih ngikutin saya ya huh saya paling kesel sih orang seperti itu ya waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil hmm udah dan emm saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan itu dijadiin kelemahan saya ya ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya saya juga gak mau dibilang kebaikan atau gak menolong karena saya cuma seneng melakukannya udah titik gitu aja dan emm ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya setiap orang ketemu sama saya dan minta uang saya kurang suka sih apalagi dengan cara yang seperti itu ya akhirnya udah saya jalan aja gak mengubris saya ke rumah lah itu lumayan agak jauh sih terus saya ke rumah dan berhenti dan tiba-tiba huh dia muncul lagi setelah berapa detiknya 10 detik 15 detik lah saya nyampe dan kembali dia minta uang sama saya posyuh hmm disitu saya lumayan agak ini sih saya bilang pak tolong jangan dengan cara seperti ini saya bilang jangan ya gak boleh dan menunggurnya saya dengan cara apa yang seperti kalian lihat di video dan saya kalau misalkan kalian yang sering melihat vlog saya saya sering melakukan itu ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana saya sering melihatin eh dengan cara seperti itu lo gak akan dapatin duit beneran deh saya akhirnya ngasih orang yang mungkin gak ada hubungannya sama dia ya saya sering melihat seperti itu terus itu udah hmm dan tiba-tiba dia juga bilang setelah saya kasih uang dia bilang saya umurnya 77 tahun nanti dia terus saya bilang kenapa saya harus kasihan sama dia gini loh posky hmm banyak banget ya orang yang 80 tahun 90 tahun atau gak 100 tahun yang saya temuin dia itu anti banget mengemis kenapa gak tau dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri dan saya melihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang saya itu benci banget kayak misalkan dia cacat saya cacat atau minta uang saya sering banget melihat orang yang gak punya kaki dia jalan dia jadi orang yang suka apa baju itu apa sih brosur bukan brosur apa dia bikin baju lah waktu itu ya dan itu gak punya kaki dan dia jalan dan dia tidak ngemis jadi buat saya hmm ah kian lagi ah ya sayang ini lagi tuh lihat nih ini gak gara-gara kiano nih minta jalan tuh iya jadi kalau dengan cara seperti itu saya gak suka banget si posky jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya saya 77 tahun saya udah tua minta duit dong kayak gitu lah istilahnya saya gak suka sih saya ngelakuin semuanya dengan hati saya mau ngasih ke orang ya sesuai dengan hati saya toh itu uang-uang saya juga gitu lah kok tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian saya gak apa-apa banget nah sekarang pemikiran orang beda-beda sih dan saya juga gak ngerasa gimana banget saya klarifikasi seperti ini juga sebenernya gak mau cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya saya gak mau jadi pikiran banyak orang ya akhirnya saya buat seperti inilah oke kembali itu adalah persepsi saya bosky mau atau gak diterima saya bilang gak apa-apa ya yang paling saya udah ngomong seperti ini terserah deh saya bilang gak apa-apa banget tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka saya minta maaf ya tapi ya itu diri saya saya mau jadi diri saya padanya sih gak mau menafik gitu loh kalau misalkan ada yang gak suka ya udah emang pasti ada orang yang gak suka dan suka gitu loh sesimpel itu sih oke boskyu udah azan juga dan sekarang udah bobo lagi langsung tuh ih kekorea ya sehat-sehat ya sayang ini juga baru denger tuh iya sayang iya oke deh sebenernya agak heboh ya heboh banget ya udah iya bener-bener juga mengertilah posisi dari kita ya boskyu ya sehat-sehat semuanya dan doain ya supaya semua sehat paula kenzo sama kiano juga dan kalian juga sehat ya assalamualaikum warahmatullahi waboh kusat di tikus tuh sayang iya tikus sih ampun deh dah boskyu